Baik, kita beralih ke kasus pembunuhan pembunuh salontri yang ditemukan tewas terbungkus kain di dalam drum. Pemirsa, tak sampai 24 jam polisi akhirnya berhasil menemukan dan meringkus dua pelaku pembunuhan. Saat diperiksa, dua pelaku mengaku nekat menghilangkannya korban lantaran sakit hati setelah dipecat. Dua remaja tersangka pelaku pembunuhan sadis mayat dalam drum yang dibungkus kain sprey tidak dapat berkutik setelah berhadapan dengan Satres Krim Porestabes Surabaya. Keduanya ditangkap di sekitaran pelabuhan Bawaian Gersi. Kepada penyidik, keduanya mengaku nekat membunuh Esther Lilik Wahyuni yang talain adalah bosnya sendiri di tempat kerja laundry lantaran sakit hati karena selama satu minggu tidak diberi uang makan dan diusir dari tempat kerjanya. Setelah dipastikan tewas, korban dimasukkan dalam drum dan dibuang di jalan kompleks pegudangan Romo Kalisari, Surabaya dengan mengendarai motor. Itu berhasil mengidentifikasi pelaku pada olah TKP kemarin sampai tadi malam dan langsung melakukan pengejaran. Tadi pagi saya dikabari bahwa pelaku sudah tertangkap di daerah Bawaian Gersi. Mengatakan bahwa dilastrar belakangnya oleh sakit hati. Selain membunuh korban, kedua pelaku juga mengambil uang korban sebesar 2,4 juta rupiah, sejumlah kartu kredit dan kartu ATM korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku SR dan MA dijerat dengan pasal 340, 338, atau 351 KUHP dengan ancaman seringan-ringannya 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syavei, iNews, melaporkan.